Lelah dengan game horror yang hanya mengadalkan jumpscare? Bosan dengan game horror yang hanya dipenuhi dengan jalan-jalan? Atau stres dengan game horror yang penuh dengan bug? Jika kalian merasakan semua itu, maka kalian perlu menyecipi game From the Darkness ke Rapan N4BA. Halo guys, kembali lagi di channel Droom dan selamat datang di Plot From the Darkness. Game horror yang satu ini patut diacungi 2 jempol, kalau bisa, 4 jempol. Selain tidak hanya mengadalkan unsur jumpscare yang diulang-ulang, N4BA juga sukses memberikan nuansa mengerikan tidak main di sepanjang gamenya. Juga, kita bisa melihat kaki sang player. Dirilis pada tanggal 30 Maret 2021 untuk Steam, From the Darkness mengambil sudut pandang seorang pria bota tanpa nama, kita sebut sebagai Albert, yang hendak mengambil album foto dari apartemen terbengkalai milik kakeknya. Albert tidak tahu bahwa ia baru saja melakukan kesalahan besar. Albert yang baru saja tiba di apartemen tua termengkalai dengan penerangan remang-remang, membuka sebuah pintu yang mengarah pada ruangan nomor 63 dan 64. Ruangan 64 adalah ruang milik kakeknya, dan tepat di depan pintu terdapat sebuah catatan berisikan peringatan dari sang kakek terhadap penghuni nomor 63, di mana kakek Albert meminta mereka untuk tidak membuat keributan atau ia akan memanggil polisi. Setelah mengaktifkan daya listrik, Albert menyalakan penerangan dan mulai menyusuri tiap ruangan yang tampak tidak terawat sama sekali. Foto-foto jadul terpampang di mana-mana, dan beberapa ruangan tidak memiliki penerangan, entah karena lampunya rusak atau karena memang tidak ada lampu. Sial, tidak lama berjalan, daya listrik tiba-tiba saja mati, mengharuskan Albert untuk mengaktifkannya kembali. Masuk ke ruang kamar dan sadar bahwa tombol saklar lampu tidak ada, Albert mengambil tombol saklar dari ruang penyimpanan dan memasangnya. Namun begitu ia menyalakan penerangan. Albert sempat dikejutkan oleh wajah mengerikan sebuah boneka, boneka sama yang sedang duduk diam di atas kasur. Di pojok kamar, ia menemukan sebuah box pertuliskan album, namun saat dibuka tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya tulisan get out berwarna merah yang seolah mengusir Albert dari ruangan itu. Mulai dari titik ini, serangkaian kejadian aneh akan terjadi. Penerangan pada ruang santai mati menyala sendiri, dan begitu Albert melaluinya, lampu mati begitu saja. Lebih anehnya lagi, TV rusak yang berada di ruangan itu menyala sendiri. menunjukkan berbagai gambar acak berwarna merah. Sesaat Albert mendekati TV, penerangan menyala kembali, dan layar TV menunjukkan sebuah buku album yang diletakkan di depan ruang kecil super gelap. Benar saja, Albert akhirnya menemukan buku album milik kakeknya di tempat sama yang ditunjukkan di layar TV. Mendapat apa yang dinginkan, tanpa beri panjang ia keluar apart. Kalau saja bisa semudah itu. Pintu keluar tertutup, dan saat Albert membalikkan badan, sekilas ia melihat sosok pria bertubuh besar yang berjalan mundur ke dalam ruangan kecil tanpa penerangan. Berjalan dekati pria itu, Albert mendapati pintu berlumuran darah yang sedikit terbuka, dan saat mengintip ke dalam, ia menyaksikan hal yang sangat mengerikan. Berjalan dekati pria bertubuh besar tampak sedang menyantap sesuatu, dan ia sadar bahwa Albert sedang mengintipnya dari celah pintu. Ketakutan diramain, Albert langsung menutup pintu, dan di saat yang bersamaan, lampu di ruang kamar yang berada tepat di seberang mati menyala sendiri. Melihat ini, Albert masuk ke dalam kamar dan menyalakan penerangan, sebelum kemudian menyadari bahwa bola mata boneka terus meniriknya kemanapun ia pergi. Dari dalam kamar, Albert melihat pria bertubuh besar menghancurkan lampu lorong, seketika membuat seisi ruangan menjadi sangat gelap. Suara hantaman kemudian mengarahkan Albert pada sebuah oven di dapur. Membuka oven, ia mendapat mekanisme kunci gembo yang dapat digunakan untuk membuka gembo lemari di kamar, tempat sebuah senter disimpan. Tentu, Albert mengambil senter itu, namun saat disorot pada wajah boneka, bola matanya sudah tidak mengikuti lagi, melainkan menghadap ke atas tanpa bergerak sedikitpun, seperti orang yang mati dalam keadaan mengenaskan. Melihat ke cermin, wajah dan tubuh Albert terlihat dipenuhi dengan darah, dan beberapa foto yang dipajang di dinding berubah menjadi sangat mengerikan. Selain itu, ia juga menemukan mayat di dalam toilet. Serangkaian kejadian aneh terjadi pada Albert. Ia sempat dikurung di dalam ruang kecil dan membaca tulisan Aku menguburnya di beton. Terbebas dari ruangan kecil, menyadari bagian tepi karpet dinding yang sedikit terbuka, Albert menariknya, mendapati tengkora manusia yang disembunyikan di balik karpet. Sesuai instruksi gambar, ia kemudian menyetari seisi ruangan untuk mencari jari, gigi, dan bola mata. Ketiga hal itu digamungkan menjadi satu dan dimasukkan ke dalam rongga mata kanan. Seketika mengeluarkan sebuah kunci dari dalam mulut tengkora. Nah, dalam proses pencarian jari, gigi, dan mata, Albert juga menemukan dua pesan yang berhubungan dengan sosok dia. Pesan pertama menyatakan bahwa dia tidak suka cahaya. Sedangkan pesan kedua menjabarkan lebih jauh. Menyatakan bahwa dia akan menjadi lebih kuat dalam kegelapan. Bila Albert berhasil menyinari semua ruangan, maka sosok itu akan menjadi lemah dan Albert bisa keluar dari sana. Kunci yang didapatnya membuka kabinet berisi sekota penuh lilin, dan Albert dituntun keluar menyusuri tiap lantai dan lorong apartemen yang dipenuhi dengan gumpalan daging dan suara sirene. Sampai akhirnya, ia melihat sosok makhluk yang sedang berdiam diri di depan cermin dengan lighter di tangan kanan. Mau tidak mau, Albert harus memberanikan dirinya untuk mengambil lighter tersebut dan kembali ke ruang apartemen sang kakek menggunakan elevator super estetik. Tanpa membuang banyak waktu, satu persatu lilin diletakkan dan dinyalakan di tiap ruangan. Namun pada kesempatan tertentu, ia akan mendapat beberapa penelihatan mengerikan yang disertai dengan cahaya merah, seperti wajah raksasa di luar jendela dan kerumunan orang yang berkumpul di satu ruangan sempit. Saat hendak menyalakan lilin di ruang kamar, Albert melihat ke arah cermin tempat dia menyaksikan hal yang cukup mengejutkan. Melalui cermin, Albert melihat tubuhnya sendiri dalam keadaan tak bernyawa dengan kapak menancap di kepalanya. Pada akhirnya, Beres menyalakan semua lilin, ia segera bergas keluar ruangan dan menuruni tiap lantai. Sebelum kemudian, mencapai pintu keluar yang secara mengejutkan tidak membawanya keluar. Game from the Darkness berakhir. Jadi, apa maksud dari semua ini? Kita mundur kembali ke bagian awal. Tujuan utama Albert mengunjungi apartemen kakeknya yang sudah lama terbengkalai adalah untuk mengambil sebuah album foto. Namun di luar dugaan, pencarian ini malah berakhir pada Albert yang harus mengalami berbagai kejadian mengerikan dan tak terduga di dalam apartemen. Penjelasan ini adalah hasil pengamatan pribadi kami. Jadi, bisa setuju atau tidak dan juga bisa saja salah atau benar. Sangat sulit untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa kakek Albert terusik dengan penghuni nomor 63. Akan kita sebut sebagai penghuni 63 yang kerap kali menimbulkan kegaduhan. Bahkan, sang kakek sampai menempel sebuah pesan di depan pintu yang berisi ancaman bahwa ia tidak akan ragu untuk memanggil polisi. Berdasarkan apa yang dilihat oleh Albert saat dia mengintip ke dalam ruang kecil tanpa lampu, yaitu seorang pria yang sedang menyantap sesuatu menyerupai daging, bisa diasumsikan bahwa pria tersebut adalah penghuni 63 dan dia adalah seorang psikopat kanibal. Jadi, membaca pesan ancaman dari kakek Albert, ia menjadi sangat marah dan langsung membunuh sang kakek sebelum kemudian menyantap dan menguburnya di bawah betong seperti yang tertulis pada dinding ruangan kecil. Sejak kejadian itu, penghuni 63 tinggal di dalam ruang kecil tanpa lampu menunggu mangsa lainnya. Beberapa hari kemudian, penghuni apartemen lain yang merasa curiga melihat kenyataan bahwa kakek Albert tidak pernah terlihat lagi memutuskan untuk mengunjungi ruangan nomor 64 dan hanya sesaat mereka masuk, penghuni 63 langsung melakukan aksinya. Agar jejaknya tidak diketahui oleh siapapun, ia kemudian menyembunyikan tubuh para korban di berbagai tempat tersembunyi yaitu di dalam tembok yang ditutup dengan karpet, toilet gelap, oven, dan berbagai tempat lain yang sulit untuk dilihat di kegelapan. Kenyataan bahwa ada jari manusia di dalam oven juga memperkuat dugaan bahwa penghuni 63 adalah seorang kanibal. Di bagian awal permainan, kita bisa melihat poster orang hilang yang ditempel di dinding apartemen menandakan bahwa seiring berjalan waktu, kasus penghuni apartemen yang menghilang terus bertambah. Kasus ini telah meneror dan membuat takut para penghuni lain sehingga sebagian besar dari mereka memutuskan untuk pindah apartemen. Membuat apartemen tempat kakek Albert tinggal dibiarkan begitu saja dalam keadaan kosong, menjadi bangunan kumuh yang terbengkalai. Beberapa tahun kemudian, Albert yang hendak mengambil album foto milik kakeknya mengunjungi apartemen tersebut. Dan di titik ini, penghuni 63 telah mati. Ia menjadi arwah jahat menyerupai sosok pria bertubuh besar yang menempati ruang apartemen nomor 64. Di sisi lain, para korban yang meninggal dalam keadaan tidak tenang, termasuk kakek Albert, juga menghuni ruangan itu. Dan sang kakek yang melihat Albert masuk, berusaha untuk memperingatinya. Lalu, bagaimana cara arwah sang kakek berusaha untuk memperingati Albert mengenai penghuni 63? Ia menggunakan tubuh boneka yang berada di atas kasur. Jam skir boneka pertama yang terjadi sesaat Albert menyalakan penerahan kamar adalah usaha sang kakek untuk menakutinya, dengan harapan agar Albert segera keluar apartemen sebelum terlambat. Bukan hanya sekali, saat Albert membuka box bertuliskan album, ada tulisan Get Out. Ini adalah pesan yang diberikan oleh sang kakek padanya. Namun karena Albert masih bersikeras untuk mencari buku album, ia malah berakhir menjadi target penghuni 63. Coba perhatikan kembali saat Albert mengintip ke dalam ruangan kecil tanpa lampu, tempat pria bertubuh besar alias penghuni 63 tampak sedang menyantap daging. Begitu penghuni 63 menengok ke belakang dan Albert menutup pintu, lampu kamar seketika mati menyala sendiri. Apakah kalian sadar, bahwa mati nyalanya lampu tidak dilakukan secara acak, melainkan merupakan kode mors untuk SOS? Bagi yang masih belum familiar, SOS adalah kode mors yang berfungsi untuk minta bantuan saat terjadi keadaan darurat. Begitu sadar bahwa arwah jahat penghuni 63 akan mengincar cucunya, arwah kakek Albert sengaja membentuk kode mors SOS dengan harapan agar orang-orang yang mungkin kebetulan berada di sekitar apartemen melihat kode cahaya itu dari jendela luar kamar dan datang untuk menyelamatkan Albert. Setelah menyampaikan kode mors SOS, arwah sang kakek masih memperhatikan, terlihat dari bola mata boneka yang terus mengikuti pergerakan Albert. Sangat disayangkan, karena Albert tidak pernah memahami semua ini, ia pun berakhir mati tertancap kapak di kepalanya. Kapan ia mati? Albert sudah mati sejak ia berhasil membuka loker dan mendapat senter, terbukti dari wajahnya yang dipenuhi dengan darah saat ia melihat ke arah cermin. Saat itu, penerangan sesi apartemen menjadi redup dan berdasarkan catatan yang sempat muncul, dia, tira lain dan tira bukan adalah arwah penghuni 63, akan menjadi lebih kuat dalam kegelapan. Di momen itulah, Albert dibunuh. Artinya, setengah perjalanan terakhir game from the darkness menggambarkan Albert yang masih belum bisa menerima kematiannya. Sampai di bagian penghujung game, saat ia melihat tubuhnya sendiri dalam keadaan tak bernyawa dan kapak tertancap di kepalanya, barulah ia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ending game from the darkness tidak menjelaskan apapun, namun melihat dari nuansa gelap dan suara sirene, kemungkinan arwah Albert juga terjebak di alam kematian, sama seperti para korban lain dan kakeknya. Sekian penjelasan game from the darkness yang bisa kami dapatkan. Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Request bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di idrum1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bila kalian suka dengan konten-konten kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest dan menonton video kali ini. And see you guys in the next video. Seterong Seterong